Intro Hai, welcome back to my youtube channel Aku Uldayal Mizar, halo Oke, di video kali ini Aku mau sharing pengalaman aku Pake skincare dari Scarlett Yang Brightly Series Dan ini kondisi kulit aku setelah pake Satu rangkaian skincare dari Scarlett Tapi disini aku mau disclaimer dulu Produk-produk skincare yang cocok di aku Belum tentu cocok di kalian Pun sebaliknya gitu loh Dan saran aku, kalo emang teman-teman lagi cari skincare Carilah skincare yang sesuai dengan kebutuhan Contohnya Kayak aku sekarang, kulit aku itu Kondisinya normal to dry dan gampang kusam Jadi aku cari produk-produk Yang untuk hydrating dan brightening Jadi untuk yang mencerahkan Makanya aku pake Scarlett itu yang rangkaiannya Brightly Series gitu So ya, sebelum kita ke videonya Jangan lupa buat support channel aku Dengan cara like, comment, dan subscribe Thank you Oke, yang pertama itu facial wash-nya Scarlett Dia ada scrub-nya Tapi kecil-kecil banget sih Jadi gak terlalu sakit di kulit Cuman untuk kondisi kulit aku yang kering Jadi gak aku pake setiap hari gitu loh Karena takutnya bikin kulitnya jadi tambah kering juga Sehingga aku pake ini cuma dua kali aja dalam seminggu Jadi aku fungsinya sebagai exfoliate aja Kalau misalnya kondisi kulit aku udah kayak kusam banget Atau komedonya udah banyak Jadi baru aku pakein si facial wash-nya ini gitu Next, aku pake Brightly Essence Toner Ini produk terbaru dari Scarlett Dia fungsinya lebih ke mencerahkan kulit Nah ini tipe tonernya lebih ke watery gitu ya Jadi lebih gampang merasa ke kulit Dan dia ada bubble-bubble ekstraknya gitu lucu deh Dan setelah aku aplikasiin Dia lebih efeknya lebih ke melembabkan Kemudian ada calming-nya juga Dan ada efek cekit-cekitnya setelah dipake Tapi gak terlalu ganggu sih kalo di aku Next, aku pake serumnya Scarlett Dia punya dua tipe serum Yang pertama itu Brightly Ever After Serum Dia tipe serum yang watery gitu Jadi lebih gampang meresap ke kulit Dan fungsinya untuk mencerahkan kulit Tapi sejauh ini setelah aku pake sebulan lebih Aku belum merasakan efek mencerahkannya Tapi malah membuat kulit jadi keliatan lebih sehat gitu loh Nah untuk serum yang kedua yaitu Glow Tening Serum Sesuai dengan namanya Fungsinya untuk membuat kulit jadi lebih glowing gitu Dan aku ngerasain sih setelah pake produk ini Ada efek instantly glowingnya gitu Jadi setelah diaplikasikan ke wajah Dia langsung bikin kulit glowing gitu loh Nah walaupun teksturnya dia lebih thick atau lebih kental gitu ya Dibandingin yang Brightly Ever After Serum Cuman setelah diolesin ke wajah Dia langsung berubah jadi watery gitu loh Jadi gak terlalu berat di kulit Nah yang aku suka juga Dia ada wangi rempah-rempahannya gitu Dan itu bikin relax sih kalo di aku Jadi gak terlalu mengganggu Step terakhir aku pake Brightly Ever After Cream Kalo pagi hari aku pake yang day cream Kalo malam hari aku pake yang night cream Tapi aku lebih suka teksturnya yang night cream sih Dia lebih kayak flat dan kayak tekstur moisturizer pada umumnya gitu loh Dibandingin yang day cream dia agak berat sih Kalo menurut aku pribadi Nah yang aku rasain setelah pake night cream ini Dia lebih melembabkan sih Dan ya kayak moisturizer pada umumnya lah Jadi aku untuk kulit aku yang kering Aku sangat membutuhkan night cream ini gitu Dan ini kondisi kulit aku Setelah pake satu rangkaian skincare dari Scarlet Whitening Yang aku rasain sih efeknya lebih kemelembabkan kulit Kemudian lebih membuat kulit jadi keliatan lebih sehat Dan setelah aku pake skincare ini juga aku jadi jarang beruntusan juga Tapi untuk efek mencerahkannya aku belum merasakan sih Karena emang kulit aku gak sensitif Jadi saking gak sensitifnya itu Respon dia terhadap skincare itu agak lama gitu loh Apalagi untuk yang brightening Jadi aku butuh waktu yang sebulan, dua bulan, tiga bulan gitu Untuk proses apakah dia bikin kulit aku cerah atau enggak gitu Oke segitu dulu sharing aku mengenai pengalaman aku Pake produk dari Scarlet Whitening Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman semua So ya thank you for watching and see you on my next video Bye-bye Bye Terima kasih telah menonton!